Di malam pertama bulan Ramadhan di Masjid Riyad setelah sholat tarawih dan sebelum sholat uytir beliau berkata Wahai saudaraku telah datang kepada kalian bulan mulia bulan Ramadhan Bulan yang agung maka mulailah dengan amal-amal yang soleh jaga dari segala hal-hal yang tidak baik Lazimi dan istiqomai membaca Al-Quran, zikir dan jaga diri kalian dari maksiat ghibah, namimah Dan mintalah bantuan dengan sabar dan sholat semoga bulan Ramadhan ini menjadi saksi untuk kita yang mengeringankan bukan yang memberatkan Menjadi hujah yang meringankan kita bukan yang memberatkan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sir-sir bulan yang mulia ini Dan membagikan untuk kita bagian yang besar dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengulangkan kembali kepada kita Mengaruniakan kembali kepada kita dan kepada kalian Dan orang-orang yang kita cintai tahun demi tahun Untuk bisa memasuki bulan yang mulia ini Bersyukurlah kalian kepada Allah Yang telah memberikan umur panjang hingga kalian bisa hadir kepada bulan yang mulia ini Coba lihat Di antara saudara kita orang-orang yang beriman Yang tahun kemarin hadir bersama kalian di tempat yang mulia ini Akan tetapi tahun ini telah direngut nyawanya Diambil nyawanya Gak lagi bisa memasuki bulan mulia Ramadhan ini Mereka sudah ada di perut bumi mereka terkubur Yang lalu telah hilang Dan yang akan datang barang gaib Maka fokuslah kepada saat yang saat ini kau di tengah-tengahnya Ambil kesempatan di saat-saat malam maupun siangmu di bulan Ramadhan Kemudian ketika terbenam Matahari Masuk waktu maghrib Beliau berkata Nah waitu Saumah syahri Ramadhan saya niat puasa untuk sepenuhnya bulan Ramadhan di tahun ini Ya Allah kabulkan Ya Allah kabulkan Kemudian komat solat Beliau solat maghrib Kemudian Setelah itu terjadi majlis yang mulia Beliau berkata ini bulan agung Dibelenggu syaiton-syaiton Dibuka pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan Hambanya di setiap malam-malam bulan Ramadhan ini Tiap malam Ada 600 ribu hamba yang dibebaskan dari api neraka Semoga kita termasuk daripada hamba yang dibebaskan dari api neraka tersebut Dan semoga Allah menjauhkan kita dari maksiat namimah dan ribah Beliau berkata maksiat ribah ini lisan gampang melakukannya Tapi syariat betul-betul mengekang Mengancam ancaman orang yang melakukan ribah Beliau sampai mengatakan hadith Nabi SAW berlalu bersabda Maksiat ribah itu lebih parah Dari 30 kali berzina di Islam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Janganlah kalian saling ribah seorang di antara kalian Apa kalian ingin makan daging atau bangkai saudara kalian Setelah kalian akan jijik Lisan kita ini sudah terbiasa dengan ribah Hanya kepada Allah lah kita ini semua meminta Mengadu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk taufik kepada kita Untuk kita menjaga semua tubuh kita dari maksiat Dan ketika di tengah malam keluar beliau Radhi Allah ta'ala anhu dari rumahnya menuju masjid Kemudian sholat terawih di tengah malam Beliau berkata datang kepada kalian bulan yang mulia Kedudukannya tinggi Pemberiannya banyak Haknya tapi juga besar Kalau kalian tahu kemuliaan kalian akan mendapatkan Karena meraih madatnya Sirnya Maka itu sambutlah Allah subhanahu wa ta'ala Pemberiannya di bulan yang mulia ini dengan amal soleh Senantiasa kau zikir kepada Allah Senantiasa engkau bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Dan mengingatnya Kemudian kau baca kitab Allah yaitu Al-Quran Hati-hati dari ria Hati-hati dari ujub Hati-hati dari popularitas Ikhlaskan amalmu Minta kepada Allah agar dikabulkannya Ikat Ikat tubuhmu Dari melakukan hal-hal yang haram Kaki Jaga dari jalan ke jalan yang haram Perut Dijaga dari makan yang haram Mata Dijaga dari memandang yang haram Telinga Dijaga dari mendengar yang haram Tangan Dijaga dari makan-makan yang haram Ambillah keuntungan di bulan yang mulia ini Ini keuntungannya abadi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membagikan kepadaku dan kepadamu Pemberiannya yang diturunkan di bulan yang mulia ini Pertolongannya yang diturunkan di bulan yang mulia ini Sirnya yang diturunkan di bulan yang mulia ini Semoga kita mendapat bagian yang banyak Semoga kita mendapatkan jatah yang banyak Dan semoga Allah menjadikan kita semua Dan orang-orang yang kita cintai Termasuk orang-orang yang dikabulkan Semua amal ibadahnya di bulan yang mulia ini Semoga kita termasuk Allah kembalikan lagi Kita semuanya Anak-anak kita dan orang-orang yang kita cintai Masuk ke bulan Ramadan tahun demi tahun Dengan apa yang diribai oleh Allah dan Allah ingini Semoga kembali lagi kepada kita Dengan himmah, kuah, semangat Kemudian rajin, istiqomah dalam melakukan taat kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala Semoga menjaga kita Dari sisa umur kita ini Dari maksiat kepada Allah Melanggar dosa dan segala hal yang buruk Mari sambutlah Pintu Pemberian Tuhanmu ini Dengan taubah yang benar-benar Ayo kita sama-sama bertobat Sebagaimana tadi kita telah sama-sama mengikutinya Kemudian bertobat kepada Allah Dari segala maksiat dan dosa yang kecil maupun yang besar Allah semoga Allah Mengabulkan taubat kita Menjadi taubatan nasuhah Dan insya Allah Tidak ada selanjutnya kemaksiatan Semoga Allah memberi taufik kepada kita Di bulan yang mulia ini Dengan amal soleh Yang mendekatkan kita kepada Allah Dan membawa rida Allah Dan Allah palingkan dari kita Dari anak kita Dari semua orang-orang yang kita cintai Daripada orang-orang ahli Hadramut Atau ahli Indonesia saat ini Dari semua maksiat Dari semua musibah Dari semua balak Dari semua penyakit Dari semua apa yang tidak kita inginkan Dan Allah pandang kita dengan pandang rahmatnya Kemudian beliau berkata Semoga Allah menyampaikan kepada kita ini Ke bulan suci Ramadan ini Diberi kesempatan untuk penuh Melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini Dan kita termasuk golongan orang-orang yang bangkit Untuk memberikan haknya Ramadan Dengan amal-amal ibadah Semoga Allah memberikan kepada kita Persiapan di bulan yang mulia ini Dan semua sisa umur kita Untuk taat kepada Allah Semua yang membawa rida Allah Dan menjadikan bulan ini Adalah saksi yang meringankan kita Bukan memberatkan kita Hujjah yang meringankan kita Tidak memberatkan kita Semoga Allah kabulkan semua Amal ibadah di bulan yang mulia ini Termasuk kita termasuk mendapatkan orang-orang Yang mendapat sirnya Nurnya Dan pertolongannya Kebahagiaan yang ada Di bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala Membagikan kepada kita Bagian yang banyak Seperti apa yang telah Allah berikan Kepada hamba-hambanya yang soleh Di bulan yang mulia ini Daripada atoya Pemberian Anugerah Kebaikan Dan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin Wassalallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sallam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Datang kepada kalian Malam ini malam yang mulia Malam yang dirindukan Didambakan Tahkan para nabi-nabi dan rasul Sebelum Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka beruntung Kita yang masih diberi umur panjang oleh Allah Tetap Islam Tetap iman Menyambut dengan kebahagiaan Malam yang mulia ini Malam pertama dari bulan Ramadhan Dalam suatu hadith yang sahih disebutkan Kalau pertama malam seperti ini Allah pandang Sebelum hambanya ibadah Sebelum puasa Sebelum zikir Sebelum baca Quran Allah sudah pandang kepada hambanya Dan barang siapa dari hambanya itu Yang hatinya senang Masuk bulan Ramadhan Ingin menggapai Pemberian yang Allah Subhanahu wa ta'ala Curahkan di bulan yang mulia ini Barang siapa diantara kita Yang bahagia dengan datangnya Ramadhan Maka dipandang oleh Allah Dengan pandangan rahmatnya Dan kalau Allah sudah pandang kepada hambanya Dengan pandangan kasih sayang Niscaya Allah Tak akan pernah menyiksanya Untuk selama-lamanya Alias Kata sebagian ulama Kalau sudah Allah pandang hambanya Pasti husnul khotimah Orang itu mah makan Sayuhsin khotimah Pasti dia akan mendapatkan husnul khotimah Maka itu Kita diingatin disini tadi Ini bulan Ramadhan Kita sambut dengan amal-amal soleh Dan jauhkan amal-amal yang gak baik Jauhkan semua kemaksiatan Jaga lisan, jaga mata Jaga semua tubuh kita dari maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu Kita hanya punya waktu 17 hari Untuk jid wa tashmir Jangan buang-buang waktu Tastabikul khairat Berebut Beruntung orang yang Sholat tarawihnya Sholat isyaknya Sholat lima waktunya Di sof yang pertama Ini tanda-tanda orang Yang mendapat pandangannya Allah Di malam ini Di bulan Ramadhan Gak pernah lolos Dari sof pertama Dia gak pernah lolos Sholat tarawih Dari sof pertama Ini tanda orang Yang mendapat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Berebut Untuk mendapatkan Sofil awal Itu tanda orang Yang mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Gak maksiat sama Allah Gak mau diajak ribah Gak mau diajak namimah Gak buang-buang waktu Kecuali Untuk ibadah kepada Allah Hal-hal yang mubah Labas Membuat kita bahagia Di bulan yang mulia ini Kita marawis Ahlan wa sahlan Mau futsal Ahlan wa sahlan Tapi khususnya Malam-malam ganjil Kita pakai untuk ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan dibuang-buang Waktu Ngobrol gak apa-apa Tapi yang baik Kalau diajak ribah Ingetin Tegur Gak apa-apa Kalau ada yang ribah Jangan ribah Haram Lo kan malam Kalau siang yang haram Kata Rasul S.A.W Khomsun Taftulus Lima hal Yang membatalkan puasa Apa itu Yang pertama Al-ribah Ribah Ribah ini mau siang Mau malam Jadi kalian ini sudah puasa Seharian Buka Alhamdulillah Puasanya sah Malam ribahin orang Puasa tadi itu Hari itu Pahalanya ilang Sayang Kam min shahim Laisalahu min syam Hila juk atas Gak sedikit orang puasa Gak dapat apa-apa Kecuali dahaga Lapar Kenapa Karena ribah Namimah Nador ilal haram Hati-hati Kalau kalian disini aman Gak bakal Insya Allah Mandang yang haram Kecuali Mandang saudaranya Dengan pandangan Meremehkan Itu yang haram Mandang Ah fulan Sapa ini orang Duni fil maqom Duni fil iling Duni fil nasab Duni fil kulisye Ini yang seperti ini Dia pandang saudaranya Dengan pandangan Ihtiqor Meremehkan Maka dia Maksiat mata Kalau maksiat mata yang lain Insya Allah Gak ada Karena kita semuanya Gak keluar dari pesantren Insya Allah Gak ada Di antara Maksiat mata Kecuali kalau sudah pulang HP dibagi Makanya kalau bulan Ramadan Halas Lebih banyak Lihat Quran Daripada Lihat HP Lebih banyak Baca Quran Daripada Baca berita Berita yang Mayan Ini ngurangi pahala kita Ini ngurangi pahala kita Ngerusak pahala kita Siapapun yang diribain Ada Gal yang mengatakan Riba Fasik Boleh Hei Ini tahu dari mana Dia Fasik Ribain Fasik Boleh itu Kalau Ini orang Soleh Ribain Fasik Ini Fasik Ini Fasik Terhadap Fasik Fasik Kuadrat Ante Rujul Soleh Terhadap Fasik Itu yang Gak boleh Fasik Jangan Dihibai Maka itu Dijaga Lisan Dijaga Mata Dari semua Maksiat Ini di bulan Mulia ini Fah insyaallah Allah kabulkan Allah terima Semua amal Ibadah kita Kita gak tahu Hadirin Kita gak tahu Apalagi dua tahun Terakhir ini Pandemi Di seluruh dunia Banyak orang Yang meninggal dunia Sudah gak bisa lagi Menikmati Ramadan Kita untung Tadi kata Habib Ali Habsi Tahun kemarin Ada yang disini Sekarang Tidak ada Sekarang di perut Alias di kubur Di perut bumi Tapi Alhamdulillah Kita orang semua Tidak ada yang di perut bumi Masih panjang umur Ya Mungkin ada yang Keluar dari pondok Taklim Meneruskan kemana Atau taklim yang lain Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ada yang mati Kita orang Ya Maka itu Mumpung kita masih Dipanjang umur Diberi panjang umur Allah Jangan buang-buang waktu Kita gak tahu Ramadan yang akan datang Masih bisa dapat Apa enggak Enggak tahu Wallahu'ala Ada anak yang masih kecil Meninggal Yang tua Enggak meninggal Meninggal Banyak Kita gak tahu Ajalnya manusia Maka itu Boleh Kita rahat Kita happy Kita raksih Kita cari hiburan Tapi hiburan yang halal Jangan sampai nyakiti orang Termasuk yang puasanya Gak diterima itu Yang kalau hajir marawis Jempalian Terus nyakiti orang Atau itu puasanya gak diterima Atau yuk dinas Nyakiti orang kayak gitu Hati-hati Wala Tartab Ala ahad Jangan Buka ke Aibnya orang juga Pokoknya Raksinya Happy-nya Yang gak keluar dari syariat Gak keluar daripada aturan Gak keluar dari adab Gak keluar dari akhlak Wallahu'alambi Soab Sekarang Kalian siap-siap Mulai malam ini Menghadang rahmat Allah Yang diturunkan di tiap malam Ini stilfar malaikat Gak berhenti buat kita Maka itu Ayo Setelah ini Diatur oleh Ustadz Muhammad Halakohnya Baik yang Sudah diatur sebelumnya Anak Marhalah Marhalah Atau marahil Yang sudah muayana Terus kemudian ada Anak daurah Di berapa anak Udah salah 30 orang Dibuat 3 halakoh Atau dibuat Berapa halakoh Khususnya saya ingatkan Bagi anak-anak yang mondok Beri contoh yang baik Buat santri-santri yang daurah Kalian gudwah Kalian uswah Jangan anak ini baik Disini pulang tambah laat Gara-gara nyuntuhin Beri contoh Ajarin adab Ya walat Mana siwatnya Ya walat Tak boleh Sarungnya kayak gitu Awrat Ya walat Tak boleh Tak pakai celana Ya walat Tak boleh Gini dinasehatin yang baik Kasih contoh Supaya anak-anak ini Dua minggu Keluar dari sini Punya adab Punya akhlak Punya ilmu manfaat Punya sir Sirnya ramadhan Didapeti Adab Ajarin mereka Anak-anak yang disini Jangan malah dibuli Hati-hati Tulab daurah Nggak ente malah ajarin Malah ente bully Ente khawzak Ente semuanya Ya Ismin dakwah Apa dakwah apa Kayak gini Di pondok Nggak bisa dakwah Apalagi di luar Hati-hati Saya ingetin La'ahad minhum yashtaki Ya Minsu ifi'lik Wa minsu akhlakik Harus gimana caranya Sampai mereka itu Berkesan Di akhir pondok ramadhan Masya Allah Nashtayyibin Wa rasyi Wa il-ilim Dapet ilmu Pulang orang tuanya Farhan Wa ente ma'jur Nanti semua dapet pahala Ya Dan itu Saya minta kepada Tertib Mulai malam ini Kita mulai Untuk tertib halako dulu Istiftah dulu Hatta lima menit Untuk mulai Taklin fombol Pokoknya dibuka Dan kemudian Besok Siang Ditertibkan lagi Besok biasanya Kita bangun jam 11 Ya Bangun jam 11 Siap-siap Atau setengah 11 Siap-siap Duhur Sholat dhuhur disini Habis sholat dhuhur Taklim Ngaji dulu Ya Tadarus Dulu apa langsung taklim Hizib dulu Hizib dulu Hizib dulu Setelah hizib baru taklim Dua hisah Gabes gitu asar Setelah asar Langsung saya sholat asar disini Terus roha disini Ya roha disini Setelah roha disini Insyaallah sampai setengah lima Kalau asarnya setengah empat Setengah lima selesai Insyaallah setengah lima selesai Setelah itu Persiapan Ashabul khidmah Nyiapin Kalau mau bantu Untuk bikin futur Fodol Kalau enggak Fodol Mau main Mau volley Mau basket Mau golf Enggak apa-apa Fodol Atau motorjun payung Dari atas itu Pokoknya semuanya Mau raksi Enggak apa-apa Setengah enam Siap-siap Kita semuanya Untuk Buka Buka di Biasanya di mana Di sholah Atau cari tempat Yang lain Terserah mau di mana Untuk Kemudian Nanti setiap Setiap buka Ada kamar-kamar Yang saya undang Seperti biasanya Buka dengan saya Depan rumah Ya Kemudian Setelah itu Setelah buka Sholat maghrib Pasbih Setelah itu mandi Mandi semuanya Sunnah mandi Tiap malam Ramadan Malam ini Sunnah mandi Bahkan awal Laylah Ada bacaannya itu Ijazah dari beliau Khususnya malam pertama Ini mandi Yang kuat Yang kuat Air dingin Mandi Yang gak kuat Akhir otomarit Bukeradak poso Yang kuat Mandi Tiap malam Sunnah mandi Kalau gak bisa Gak nutut Wudu Kemudian Mandinya Setelah terawih Gak apa-apa Sudah Padahal Sunnahnya mandi Litensi Salat tarawih Supaya nasad Salat tarawih Ini sunnahnya Mandinya itu Makanya Setiap malam Itu mandi Supaya gak ngantuk Apalagi Habis makan Ngantuk Gak mandi Tambah Salat tarawih Malam 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 ramit tak apa namanya Insya Allah besok malam kita bikin hajir marawis setelah hajir marawis Hai malam ganjil jangan ibadah ya kemudian malam genap lagi buat apa namanya eh Hai apa ini futsal 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 nanti diatur lagi malam ganjilnya malam genapnya lagi eh makan-makan bakar-bakar pokoknya nonton-nonton nonton apa nonton apa biasanya nonton film-film yang manfaat film islami yang manfaat ya setelah itu nanti diatur sama asap ini diatur nonton ini semuanya supaya kita itu enggak jenuh ibadah-ibadah tapi juga kita ada hiburan hiburannya pokoknya yang halal marawis nonton futsal masak-masak yang raksi sudah ya Insya Allah nanti juga apa namanya kita buat acara yang mau punya masukan Fodol mau bikin lomba mau apa Fodol ada mau punya masukan acara yang meriah supaya apa Fodol nanti sampaikan kepada lajinahnya daurah siapa yang biasa megang daurah Asanuddin Hai yang setelah Sanuddin ya setelah Sanuddin minta saat anak ingin disku bosan anak marawis terus atau Aisyik ngomong pokoknya nanti kalau diterima ya Alhamdulillah ya sepokoknya minta apa aja ngomong nanti bikin acara bikin acara sampai malam 17 Ramadhan malam itu kita makan enak makan enak semuanya nasi mandi ya nasi mandi setelah itu buka terawih terawih khotem setelah khotem marawis setelah marawis siap-siap yang mau pulang pulang ya untuk ketemu orangtuanya ketemu saudaranya sisa 17 Ramadhan mesti ada sisa 14 atau 13 hari yang sudah diajarkan 17 ini dilanjutkan bukan halas Alhamdulillah 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 pokoknya enggak bakal keluar 17 ya undangan-undangan semuanya ditolak 1 sampai 17 tiga tahun yang lalu saya diundang Pak Jokowi tidak datang apalagi Haji Saibul ya ma'aba nahdur kalah sabata asyar ma'akum laylan wa nahharam ya insyaallah Allah kabulkan semua amal-amal ibadah kita amin ya Rabbana'al amin ini mumpung ada asatidnya disini tafadhal Ustaz Muhammad ma'ala Tiawila untuk ngatur halakoh tafadhalu ya amin ya dan ya ya amin ya hab ni навер